selamat menikmati dan tambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk karena saya menggunakan bawang putih bubuk jadi tidak saya tumis dulu lalu tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk kemudian tambahkan 1 sachet saus lada hitam setara dengan 2 sendok makan lalu tambahkan 1 sendok makan kecap manis dan 2 sendok makan saus tomat kemudian tambahkan 1 sendok teh lada bubuk sebaiknya gunakan yang hitam tapi di saus lada hitamnya tadi sebenarnya sudah ada lada hitamnya juga ya lalu ini kita aduk kita masak sampai mendidih lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan siapkan 2 sendok makan tepung maizena yang dicampur dengan sedikit air matang kita aduk seperti ini lalu kita tuangkan nah setelah mengental dan matang kemudian bisa kita angkat nah kira-kira kekentalannya seperti ini ya jika teman-teman menginginkan agak encer bisa ditambahkan sedikit air matang ini kita sisihkan dulu lanjut kita akan ceplok telur mata sapi karena disini saya akan bikin 4 porsi jadi ini saya ceplok 4 putih telur ini saya tambahkan dengan sedikit garam dan dibalikan supaya matangnya merata setelah matang bisa kita angkat dan kita sisihkan dulu lanjut siapkan 500 gram daging ayam yang sudah dibotong kecil seperti ini kemudian tambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk dan 1 sendok teh garam kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok makan tepung maizena terakhir tambahkan 1 sendok makan kecap inggris kemudian kita campur kita aduk rata setelah tercampur rata kemudian kita tutup kita diamkan selama kurang lebih 1 jam kita marinasi kita masukkan di kulkas lanjut kita siapkan adonan keringnya siapkan 150 gram tepung serba guna dan 2 sendok makan tepung maizena lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder dan 1 sendok teh bawang putih bubuk dan 1 sendok teh kaldu bubuk terakhir tambahkan 1 sendok teh garam kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata setelah 1 jam ayam kita marinasi kemudian kita akan balur menggunakan tepungnya sebelumnya kita aduk seperti ini lalu kita masukkan ke adonan kering ke adonan tepung lalu kita remas-remas seperti ini ini bisa kita lakukan 2 kali supaya hasil tepungnya tebal tapi disini saya cukup melakukan 1 kali aja ya nah jika sudah saatnya kita goreng sebelumnya panaskan minyak sampai minyaknya panas kemudian kita goreng sampai matang setelah matang kemudian bisa kita angkat dan kita tiriskan untuk saran penyajian siapkan mangkuk kemudian tambahkan secukupnya saus lada hitam dan secukupnya ayam yang sudah kita goreng tadi kemudian kita aduk sampai tercampur rata seperti ini siapkan box nasi seperti ini saya menggunakan ukuran M kemudian kita cetak nasinya dan kita letakkan daun selada di sampingnya lalu kita letakkan ayam yang sudah kita beri saus lada hitamnya tadi kemudian untuk telurnya bisa kita letakkan di atas nasinya seperti ini nah seperti ini ya hasilnya untuk satu resep ini jadi 4 porsi gimana mudah banget ya cara bikinnya teman-teman bisa coba di rumah ini bisa buat ide jualan juga yang pasti ini rasanya enak creamy, gurih, manis juga nah sekian dulu ya video dari Dapur Mami K semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati